Al-Qisah Al-Qisah ada seorang budak dari Persia Yang sepanjang hidupnya Ia persembahkan untuk mencari kebenaran Ia meninggalkan agama orang tuanya Karena tertarik dengan perilaku seorang Romo Kristiani di daerahnya Ia kemudian bergabung dengan Romo itu Yang ternyata secara singkat kemudian ia meninggalkan Romo itu Dan mencoba mencari Romo-Romo yang lain Dan pada akhirnya hampir di ujung perjalanannya Ia berhidmat kepada seorang paader Seorang Romo yang mengajarkan kepada dia Bahwa orang yang seperti dia ini sudah tidak ada lagi Kalau dia meninggal dunia Dan dia tunjukilah bahwa nanti Dari daerah dari celah-celah Bukit Faran Bakal datang seorang Nabi Yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi Isa sebelumnya Dan berangkatlah Salman ke daerah Yathrib Sebagai budak belian Dan dia bekerja di sebuah kebun kurma milik seorang Yahudi Ketika ia berada di atas puncak pohon kurma Ia mendengar ada anak dari majikannya yang bercerita Sekarang ini baru datang ke Yathrib Seorang yang mengaku sebagai Nabi Salman berteriak Hampir-hampir katanya Ia melepaskan ruhnya Karena orang itulah yang ia tunggu Dengan segera ia turun dari pohon kurmanya Kemudian bertanya kepada orang itu Dan malah dia dibentak dan sempat dipukul oleh majikannya Karena kamu jangan melibatkan diri dalam persoalan seperti ini Singkatnya cerita Salman kemudian menemukan Nabi-nya Yang ia cari selama ini Dengan beberapa percobaan yang ia lakukan Kemudian Nabi memberi nama kepada dia Karena orang berkata Namanya pada waktu itu nama dalam bahasa Persi Tapi oleh Nabi ia diganti dengan nama Salman Lalu orang-orang memanggil dia Salman Al-Farisi Salman dari Persia Kata Nabi Tidak Kamu jangan panggil dia Salman Al-Farisi Panggillah dia Salman Al-Muhammedi Salman dari keluarga Muhammad Biasa nama kedua itu adalah nama keluarga Dan Nabi memberikan nama keluarga baru Bagi Salman Al-Farisi Yaitu Salman Al-Muhammedi Pada suatu hari di masjid Setiap kelompok di masjid itu Membanggakan keturunannya Membanggakan orang tuanya Dan Setelah semuanya Membanggakan bapaknya Salman ditanya Ibn Mananta Kamu anak siapa? Salman itu tubuhnya tinggi besar Lebih tinggi dari kebanyakan orang Arab disitu Dan Kemudian tubuh besar itu menjulang tinggi Asalnya duduk Ketika ditanya Ibn Mananta Siapa kamu? Salman berdiri dan berkata Ana Ibnul Islam Aku adalah putra Islam Dan Nabi ku menamai aku Salman Al-Muhammedi Salman Tokoh ini kita tampilkan Karena ia adalah Tokoh yang menghapuskan Sekat-sekat kesukuan Sekat-sekat rasisme Bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bukanlah dari mana kamu berasal Tapi bagaimana Kamu mengikatkan diri kamu Dengan Tuhan kamu Jadi ia mengatakan Ana Ibnul Islam Karena dia anak Islam Maka seluruh Label-label kekeluargaan Terhapus dengan sendirinya Salman lah yang Menyumbangkan Jasanya dalam peperangan handak Karena ia mengusulkan Agar digali parit Untuk mempertahankan kota Sehingga kemudian Salman Dijadikan contoh Sebagai ahli teknologi Dahulu ketika Anak-anak ITB Mahasiswa ITB Dan dosen ITB Mau mendirikan masjid Dan datang kepada Bung Karno Mereka meminta nama Bung Karno menyuruh Agar masjid itu dinamai Masjid Salman Sebagai lambang Pecinta teknologi Dan berilah sampai sekarang Masjid Salman Salman juga Pernah ditunjuk Sebagai gubernur Di daerah Madain Di Irak sekarang Dan dia terkenal Sebagai gubernur Yang hidup sangat sederhana Dan satu saat Ia pernah Bahkan disuruh orang Dari pasar Untuk memikul Barang-barang Seorang Yang baru belanja di pasar Semua ia lakukan Karena kata dia Tugas seorang pemimpin Ialah Melayani rakyatnya Dan kita merindukan Orang-orang Seperti Salman Sekarang ini BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG-BANG